Hai baking lover, welcome back to my channel Nah di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat singkong Thailand resep olahan singkong yang super enak dan super muda ya mams oke mams sebelum aku lanjut ke videonya kalian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and share aktifkan juga lonceng notifikasinya ya cara membuat singkong Thailand, bahan-bahan yang aku gunakan nah untuk bahan yang pertama yang aku gunakan ada 1 kg singkong kemudian aku tambahkan dengan 1.4 sendok teh garam 1 lembar daun pandan 1 liter air setelah itu rebus singkong sampai empuk dan matang dan sampai airnya menyusut ya mams nah sesekali singkongnya boleh dibolak balik supaya matangnya merata nah sekarang singkongnya sudah matang dan empuk dan airnya juga sudah menyusut lalu singkongnya aku tiriskan terlebih dahulu ya mams dan untuk langkah yang kedua aku akan membuat bahan vla disini aku menggunakan 10 sendok makan gula setelah itu aku tambahkan sedikit garam dan sedikit vanili 2 bungkus sasa santan kelapa untuk perbungkusnya ini aku pakai kemasan 65 ml ya mams kemudian aku tambahkan juga 1 liter air aduk dan campur rata semua bahan vla dan untuk bahan selanjutnya yang aku gunakan ada 4 sendok makan tepung maizena yang akan aku larutkan dengan menggunakan sedikit air lalu tambahkan juga 1 lembar daun pandan dan masukkan larutan tepung maizena ke dalam bahan vla kemudian masak semua bahan vla sampai mendidih dan agak mengental ya mams nah untuk bahan vlanya ini masaknya sambil diaduk-aduk terus supaya santannya tidak mudah pecah selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang untuk bahan vla sudah mendidih sudah meletup-meletup dan sudah agak mengental kemudian matikan api hilangkan uap panasnya setelah itu singkong thailand siap untuk disajikan ya mams nah ini tadi untuk singkong rebusnya sudah aku masukkan ke dalam mangkok-mangkok kecil setelah itu aku siram singkong rebus dengan menggunakan vla secukupnya aja ya mams dan untuk bahan yang terakhir aku tambahkan biji selasi nah untuk biji selasinya ini opsional boleh pakai boleh enggak nah seperti inilah hasil akhirnya singkong thailand yang super enak dan cara buatnya super mudah ya mams oke mams sampai disini dulu ya video kali ini thanks for watching and see you next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati